Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan unboxing sebuah paketan ini dikirim dari Andi dari Surabaya ini saya pesan sebuah webcam ya, sebenarnya webcam saya dan eksternal yang tertinggal ya jadi ini kita akan mulai unboxing saja dulu bisa dicek ya, kondisi paketnya masih utuh kita akan buka saja dulu disini Bismillah, kita cek kelengkapannya kalau untuk packing saya rasa ini cukup aman ya, ini ada resek lalu ini ada bubble wrap bagian luar, ini kita buka saja dulu, ada dua lapis warping ya dan ini sebuah wadah, kita cek di dalamnya Bismillah, ini sebuah kabel bubble wrap dan ini ya, ini bisa di cek, ini ada webcam andalan saya untuk buat podcast, ini webcam merek Mixio F seri F ya, kalau ingin detailnya nanti bisa saya ini kan, hampir semua video yang saya buat, kecuali video ini karena video ini pakai HP ya video ini adalah di cek pakai HP gara-gara webcam saya ketinggalan, nah kecuali hampir semua video yang saya buat di channel YouTube saya menggunakan ini Mixio F 10, yang saya rasa untuk harga 200-300 ribu dan mungkin sekarang sudah lebih murah ini cukup bisa diandalkan lalu ini paketan berikutnya ini adalah mic yang biasa saya pakai podcast ya, ini ada mic dengan single receiver dan dua buah wireless mic biasanya saya pakai podcast yang menurut saya kualitas ininya juga sudah cukup bagus cancellation nya ini sudah ada foam nya dan bisa di setting cancellation nya tinggal di tekan tombol power beberapa kali itu ada settingan cancellation otomatis yang saya cancellation mekanik dari mic nya sendiri nanti masih bisa ditambah noise cancellation via aplikasi software ya dengan aplikasi editing yang anda gunakan nah ini kalau mau beli link untuk webcam nya atau untuk webcam nya ini Mixio F10 di area official store atau link mic yang saya gunakan nanti bisa saya taruh di deskripsi video ya lalu ini ada flashdisk flashdisk ya biasalah ini flashdisk Kingston 8GB flashdisk flashdisk lainnya lalu ini sebuah hardware external ya jadi ini hardware external Toshiba 1TB saya beli second saya gunakan sebagai penyimpanan data cadangan dan ini ada enclosure nya enclosure nya juga sudah sering saya ulas ya bahkan ini satu set pernah saya ulas juga di video saya nah opsi kalau anda butuh external storage yang murah anda bisa beli saja di Tokopedia beli harddisk internal second yang harganya cukup terjangkau harddisk internal second lalu yang kedua anda anda beli enclosure yang minimal ini ya USB 3.0 atau kalau kurang gacor cari yang USB Type-C jadi Type-C itu Type-C dan pastikan internet laptop anda sudah Type-C mendukung tender bolot itu bisa mengimbangi kecepatan SSD yang sekitar 500 Mbps untuk transfer datanya tapi kalau anda tidak membutuhkan yang secepat itu yang penting aman dan durasi simpannya lama anda bisa beli harddisk saja harddisk sekarang 1 Tera itu pasar secondnya mungkin sekitar 300-an ya biasanya kalau dapat di bawah itu Alhamdulillah saya sering beberapa kali dapat di bawah itu tapi ya itu kasuistis tapi normatifnya 300 ribuan lalu untuk enclosure nya yang cukup bagus harga sekitar 300 ribuan ada tapi kalau yang ya penggunaan santai seperti saya cari saja yang harga 50-60 ribu oke itu sudah cukup baik ya kualitasnya oke sementara sekian dulu ya video unboxing dan review singkat barang-barang ini review sekaligus testimoni singkat barang-barang yang saya gunakan ini ada webcam Mixio F10 lalu ini ada mic yang dual mixing receiver dan flashdisk yang sudah menemani saya mulai zaman kuliah flashdisk dari Kingston yang 8GB kalau sekarang mungkin sudah 32, 64 ini 8GB dan saya berani testimoni cukup awet sekian video dari saya terima kasih kalau ada pertanyaan tinggalkan aja di deskripsi di komentar video ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih